Hai beberapa teman-teman ada yang menanyakan kulit apa sih yang bagus untuk layar crafting sebenarnya pembahasan ini tidak ada jawaban yang konkret soalnya kembali lagi ke kebutuhan dari produk yang akan kita bikin jadi penjelasan saya selanjutnya itu akan berdasarkan kebutuhan saya dan sudut pandang saya jadi disini saya memiliki beberapa jenis kulit yang biasanya saya gunakan dalam produksi saya atau pembuatan kerajinan saya Hai disini saya ada kulit Hai nabati tekan kerbau dari India sini saya ada kulit nabati dari banglades kulit sapi Hai natural dan kulit Hai kromten finishing crazy horse buatan lokal kurang tahu saya dari mananya tapi lokal kulit sapi Hai dan inilah ketiga bahan yang sering saya gunakan Hai jadi yang pertama yang saya lihat itu dari bahan yang saya gunakan Hai saya ingin contohnya ya saya ingin membuat dompet dimana saya mau dompet itu tidak begitu lembek tapi tidak terlalu kaku Hai di saya akan menggunakan kulit sapi rektan ini atau kulit kerbau ini Hai karena tingkat kekakuannya yang sesuai dengan kebutuhan saya sedangkan untuk kulit kromten crazy horse ini sangat lentur kurang cocok dengan produk yang akan saya bikin Hai diantara tiga bahan ini saya lebih suka menggunakan dua ini jadi ini kita kesampingkan dulu Hai bagaimana sih cara saya menentukan kulit rektan itu bagus atau tidak sebenarnya bukan bagus atau tidak cocok atau tidak dengan selera saya Hai kenapa saya suka ban ini pertama Hai dia agak kaku dimana itu akan membantu kita dalam proses Hai pembuatan pola tracing dan juga membantu kita dalam proses cutting Hai permasalahannya apabila kulit itu terlalu lembek saat kita potong biasanya Hai si kulit akan jadi lihat atau lentur sehingga garis potongan kita itu susah untuk lurus dan rapi Hai untuk bagian potongan yang berbentuk curve atau lingkungan itu juga lebih sulit di kulit yang lembek sebenarnya Hai Hai dan bahan ini juga gampang di burnish atau dirapikan pinggirannya cukup dengan menggunakan air itu bisa tapi lebih cepat dengan dibantu oleh purnishing agent kayak CMC atau tokonol dan semacamnya Hai dan satu lagi yang saya tandain itu apabila kulit rektan itu dipotong Hai dan menghasilkan sisi yang mengkilap seperti ini Hai maka bagi saya itu sudah sangat bagus soalnya itu menandakan kebat kepadatan siserat dan tingkat ada kesulitan untuk di bernisnya semakin glossy maka dia akan semakin gampang untuk dirapikan atau di bernis saya akan membuktikan langsung Hai hanya dengan menggunakan air yang ada bub benchiro kola hai 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 saya menggunakan gampangnya Hai Hai saya akan menggosok konton pimpinis gjenin ini hai 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 selamat menikmati kenapa saya memilih ban ini soalnya untuk produksi penggunaan senyawa atau substansi yang dapat merapikan pinggiran ini merupakan salah satu variable yang mempengaruhi biaya produksi kita apabila produksi kita dapat kita hemat dengan hanya menggunakan air untuk burnishing maka itu akan berdampak signifikan dalam jangka waktu yang panjang dan satu lagi yang saya suka itu adalah hasil patina yang dihasilkan oleh kedua kulit ini warnanya itu rata tidak cracking dan menghasilkan gloss atau lapisan yang mengkilap sedangkan untuk kulit yang tadi yang chrome tan dengan finishing crazy horse ini apabila saya bekerja dengan ini maka saya harus melakukan kerjaan ekstra yaitu untuk merapikan pinggirannya yaitu dengan menggunakan cat khusus pinggiran atau edge coat karena itu mengapa saya jarang menggunakan kulit ini kecuali atas permintaan klien saya sekali lagi saya tekankan kulit yang bagus itu adalah kulit yang sesuai dengan kebutuhan kita kebutuhan kita itu berdasarkan produk apa yang kita bikin atau berdasarkan permintaan klien kita saya lagi juga saya bilang kalau referensi saya ini tidak sesuai dengan referensi teman-teman maka itu tidak masalah saya tidak menyatakan bahwa apa yang saya bilang ini 100% benar tetapi itulah sudut pandang saya dalam menentukan bahan yang bagus untuk leather crafting menurut saya semoga video singkat ini dapat memberikan informasi yang baru kepada teman-teman sehingga dapat melanjutkan leather craftingnya sesuai dengan harapannya cukup sekian video penjelasan bahan yang bagus untuk leather crafting menurut saya semoga membantu teman-teman yang membutuhkan lebih dan kurang mohon maaf terima kasih selamat menikmati